Linsuan tampak tenang saat dia mengayunkan pedang panjangnya. Garis-garis ki pedang merah menyala melonjak dan berubah menjadi tiga gagak emas yang terbang dengan cepat. Api mengelilingi gagak emas, dan panas yang mengerikan mengubah kehampaan. Ketiga gagak emas melesat melintasi langit dan bergegas menuju satu sama lain. Sebelum pedang ki tiba, panas yang mengerikan telah menguapkan sungai. Gemuruh. Kedua pedang itu berbenturan, dan seluruh langit bergetar. Garis-garis pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit dan mendatangkan malapetaka. Pedang ki Honguji memiliki atribut air, sedangkan pedang ki Linsuan memiliki atribut api. Ketika dua kekuatan yang berlawanan bentrok, konfrontasi yang intens pun terjadi. Itu adalah kompetisi kekuatan. Siapapun yang lebih kuat akan mampu menekan yang lain. Banjir melonjak ke langit, dan nyala api melonjak. Kedua kekuatan itu bersinar terang dan saling melahap. Penonton merasa ngeri. Pertarungan seperti itu terlalu menakutkan. Bahkan kultifator alam terhormat lapisan kedua akan terbunuh dan berubah menjadi kabut berdarah. Itu memang pertarungan antar jenius. Meskipun mereka berdua masih muda, kekuatan tempur mereka telah melampaui senior yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Ketiga gagak emas bersinar terang seperti tiga matahari dan menguapkan sungai. Kemudian, mereka mengepakkan sayapnya dan menghancurkan pedang ki yang menakutkan. Hong Wu Ji mengerutkan kening dan mundur selangkah. Bagaimana ini mungkin? Wajahnya berubah jelek. Teknik pedang lawannya telah melampaui miliknya. Sekarang Lin Suan telah menyingkirkan pedang Lone Star miliknya dan menggunakan pedang dengan kualitas yang sama dengannya, yang berarti tidak ada peningkatan eksternal. Namun, dia masih tidak bisa menahan pedang ki Lin Suan. Apa maksudnya ini? Ini berarti dia tidak bisa mengalahkan Lin Suan. Saat memikirkan hal ini, wajahnya menjadi jelek. Dia meraung panjang, dan enam pedang di belakangnya meluncur keluar dan melayang di sekelilingnya. Di belakangnya, kehampaan melayang dan sebatang pohon mepel besar muncul. Cabang-cabangnya berayun seperti lengan dan meraih enam pedang itu. Nak, ayo putuskan ini dalam satu gerakan. Hong Wu Ji sangat marah. Dia memanggil jiwa bela diri dan siap menyerang dengan sekuat tenaga. Jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Suan, dia akan kehilangan muka. Jiwa bela diri pohon mepel seperti manusia pohon. Ia memegang enam pedang dan mengayunkannya dengan cepat. Garis-garis pedang ki yang mempesona menyapu ke segala arah, membentuk tirai pedang yang menyelimuti Lin Suan. Berat, lepaskan jiwa bela dirimu atau mati. Untuk menghadapimu, aku tidak perlu menggunakan jiwa bela diriku. Lin Suan dengan dingin mendengus dan mendorong roh pedang naga besar dengan seluruh kekuatannya. Pedang ki yang menakutkan mengelilingi tubuhnya. Kamu mendekati kematian. Hong Wu Ji mencibir. Dia sudah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kekuatannya bahkan bisa mengancam seorang penggarap alam mulia surga ketiga, namun lawannya masih belum memanggil jiwa bela dirinya. Ini jelas merupakan tindakan terlalu percaya diri dan mendekati kematian. Karena itu masalahnya, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk membunuh pihak lain dan mendapatkan pedang lonestar. Saat dia memikirkan hal ini, Hong Wu Ji berusaha lebih keras untuk mengaktifkan jiwa bela diri miliknya. Pedang ki tanpa batas bergabung bersama saat pedang cahaya yang menakutkan melayang di kehampaan, menutupi langit dan bumi. Dia berani menjadi sombong di depan Tuan Mudaku. Bocah itu sudah mati. Benar. Saat ini, dia masih belum memanggil jiwa bela diri. Dasar bodoh. Lebih baik dia mati. Huff. Dia tidak pantas mendapatkan pedang lonestar. Kenam pelayan lembah daun merah mencibir. Para seniman bela diri di sekitarnya juga terkejut. Mereka tidak dapat memahami dari mana kepercayaan Lin Suan berasal. Beraninya dia tidak memanggil marsial spiritnya. Tatapan Lin Suan tegas saat rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Swat radians berkedip di matanya saat dia meraung dan menebas dengan pedangnya. Meskipun dia tidak memanggil roh pedang naga besar, pedang itu mengandung kekuatan roh pedang naga besar dan sangat tajam. Pedang ki berwarna darah berputar dan membentuk naga darah. Ia meraung dengan ganas dan menyerang ke depan. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi terdengar dan langit dan bumi kehilangan warnanya. Detik berikutnya, layar pedang yang dibentuk oleh enam pedang ki bertabrakan dengan naga darah. Ledakan. Dalam sekejap, layar pedang hancur dan naga darah meraung saat ia menyerang. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Hong Uji mundur, wajahnya penuh keterkejutan saat dia memuntahkan darah. Ia tidak menyangka lawannya mampu menerobos serangannya. Yang lebih buruk lagi adalah lawannya tidak memanggil jiwa bela diri miliknya. Ini berarti perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar. Jika tidak, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Berengsek, saya tidak percaya. Hong Uji meraung ke langit, matanya penuh amarah. Dia kuat dan sombong. Dia tidak pernah menganggap serius orang seumuran dengannya. Ketika dia bertarung dengan Lin Suan sebelumnya, dia berpikir bahwa Lin Suan hanya mampu bersaing dengannya karena pedang lonestar. Tapi sekarang, Lin Suan telah menyingkirkan pedang lonestar dan mampu menekannya dengan kekuatannya sendiri. Ini berarti kekuatan Lin Suan berada di atasnya. Tapi dia tidak bisa menerimanya. Ketika dia memikirkan apa yang dia katakan, dia merasakan wajahnya terbakar. Tamparan di wajah, ini tamparan telanjang di wajah. Kenam pelayan wanita itu juga tercengang. Mereka tertegun dan berdiri terpaku di tanah. Tuan muda mereka telah dikalahkan, dan dia telah dikalahkan sepenuhnya. Kenam pelayan wanita itu tidak dapat mempercayainya. Lin Suan terlalu kuat. Dia benar-benar jenius di kalangan generasi muda. Seru kerumunan. Seolah-olah mereka telah menyaksikan kebangkitan seorang jenius yang tiada taranya. Tidak mungkin. Pergilah ke neraka. Rambut Hong Uji acak-acakan dan kondisinya sangat menyedihkan. Ekspresi kejam muncul di matanya saat dia melambaikan lengan bajunya dan menembakkan tiga sinar cahaya merah. Itu adalah tiga daun mepel yang setipis sayap jangkrik. Warnanya merah dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Oh tidak, itu senjata terlarang. Jika meledak, itu bisa membunuh yang mulia surga ketiga. Seseorang berseru dan segera melarikan diri. Saat berita itu menyebar, seluruh langit berada dalam kekacauan. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke kejauhan seperti belalang. Tiga daun mepel itu seperti senjata tersembunyi malaikat maut saat mereka menembak ke arah Lin Suan. Pergi ke neraka. Wajah Hong Uji mengerikan. Dia tidak bisa menerima bahwa ada seseorang yang lebih kuat darinya. Di sisi lain, wajah Lin Suan muram. Lawannya begitu kejam hingga dia ingin membunuhnya. Karena itu yang terjadi, dia tidak akan menahan diri. Tubuh Lin Suan bergoyang. Dia menggunakan teknik gerakan kelas bumi, ilusori demon steps. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan yang mulia surga ketiga tidak dapat menyusulnya. Tubuhnya bersinar seperti sambaran petir dan langsung menghindari jangkauan serangan ketiga senjata terlarang tersebut. Lalu, dia menebas salah satunya. Cahaya pedang berwarna merah darah berubah menjadi naga dan bergegas menuju Hong Uji. Wajah Hong Uji berubah drastis saat dia berteriak ngeri. Ketakutan muncul di matanya. Kematian? Inilah perasaan kematian. Dia belum pernah mengalami perasaan seperti itu sebelumnya, tapi sekarang, dia akhirnya tahu apa itu ketakutan, dan apa itu ketakutan. Pemuda di depannya terlalu menakutkan. Dia seperti musuh bebu yutannya. Dia tidak hanya menghindari serangan tiga senjata terlarang, dia bahkan memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Tidak, saya tidak ingin mati. Hong Uji mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia tidak bisa menahan pedang Ki Lin Suan. Dia hanya bisa menjerit sedih dan berbalik untuk melarikan diri. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang menakutkan telah menyelimuti dirinya. Tuan Muda. Kenam pelayan itu berteriak. Mereka tidak bisa membayangkan betapa marahnya lembah daun merah jika Hong Uji meninggal. Dentang. Kekosongan itu tiba-tiba bergetar hebat. Cahaya pedang seperti bintang jatuh dan langsung menghempaskan naga merah darah itu. Kemudian, cahaya pedang menyala dan menyelimuti Hong Uji, membawanya bersamanya dan menghilang ke langit. 842. Apa? Dia diselamatkan. Semua orang terkejut. Mereka mengira Hong Uji pasti sudah mati, tetapi mereka tidak menyangka ada orang misterius yang akan menyelamatkannya di saat-saat terakhir. Lin Suan juga terkejut. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke langit, ekspresinya berkedip-kedip. Namun, dia tidak peduli. Lalu bagaimana jika Hong Uji selamat? Lagipula dia bukan lawannya. Namun, orang misterius yang menyelamatkannya di saat-saat terakhir memang membuatnya waspada. Tampaknya dia setidaknya adalah yang mulia tingkat ketiga. Hong Uji berubah dari sombong menjadi dikalahkan dalam waktu singkat. Seluruh proses terjadi dengan sangat cepat. Putra surga yang sombong yang telah menjadi fokus perhatian semua orang telah dikalahkan dalam sekejap. Apalagi dia telah dikalahkan oleh Lin Suan. Tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya memandang Lin Suan, tubuh mereka gemetar. Saat ini, Lin Suan juga menerima pesan dari Yufei. Saudara Suan, kami telah menemukan keberadaan emas merah darah Phoenix. Emas itu dilelang oleh tetua agung keluarga Huang. Selain itu, ku dengar tetua agung keluarga Huang ingin menggunakan emas merah darah Phoenix ini untuk membuat pelindung bagian dalam khusus. Dia belum menemukan pandai besi, jadi dia tidak akan bergerak untuk sementara waktu. Keluarga Huang Lin Suan mengerutkan kening dan menatap langit. Disitulah pasukan keluarga Huang berada. Namun, tidak nyaman baginya untuk bergerak sekarang. Sepertinya dia hanya bisa memikirkan cara. Namun, dia lega karena pihak lain tidak akan menggunakan logam mulia ini dalam waktu singkat. Karena keberadaan Phoenix Blood Scarlet Gold diketahui, Lin Suan tidak punya alasan untuk tinggal. Dia harus kembali ke Akademi untuk bersiap dan kembali untuk merebut emas merah darah Phoenix. Bagaimanapun, dia punya dendam dengan keluarga Huang, jadi tidak perlu dijelaskan. Lin Suan berubah menjadi meteor dan bergerak cepat. Dia ingin meninggalkan kota Windy. Melihat Lin Suan bergerak, orang-orang di sekitarnya panik. Meskipun mereka terkejut dengan kekuatan Lin Suan, itu tidak berarti mereka ingin melepaskan Lin Suan. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang dari formasi kapak raksasa. Masing-masing dari mereka melotot dengan marah. Crazy Warrior juga meraung dan dengan cepat mengembunkan raksasa emas setinggi 100 meter. Dia melambaikan tangannya dan meraih ke depan. Namun, mereka semua meremehkan teknik gerakan Lin Suan. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kultifator realm surga ketiga. Jadi semua serangan mereka meleset dari sasarannya. Adapun Lin Suan, dia berubah menjadi cahaya pedang dan dengan cepat meninggalkan kota mencari angin. Ledakan. Dalam sekejap mata, susunan pertahanan yang dibentuk oleh berbagai kekuatan di kota Wen Feng telah hancur. Sosok Lin Suan berkedip dan menghilang ke Cakrawala. Setelah meninggalkan kota Wen Feng, Lin Suan memanggil elang ilahi berbulu emas dan membiarkannya terbang sambil duduk bersila di punggungnya dan dengan cepat memulihkan kekuatannya. Dua jam kemudian, dia membuka matanya dan menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Pada saat ini, naga merah berenang keluar dan berkata kepada Lin Suan, Nak, izinkan saya melihat pedang Lone Star. Coba saya lihat apakah saya bisa menemukan rahasia di dalamnya. Lin Suan menganggup dan mengeluarkan Lone Star Swat dari punggungnya dan menyerahkannya kepada naga merah. Sebelumnya, dia tidak pernah meragukan Lone Star Swat. Namun, tindakan lelang wansi yang terlalu aneh. Semuanya menunjukkan bahwa Lone Star Swat tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Oleh karena itu, naga merah ingin menyelidikinya. Dengan wawasannya, dia seharusnya bisa menemukan sesuatu yang aneh. Naga merah mengulurkan cakar naganya dan mengetuk pedang Lone Star, mempelajarinya dengan cermat. Tiba-tiba, dia mengangkat cakar naganya dan tubuhnya bergetar. Dia berseru dengan suara rendah, tidak mungkin. Apa yang kamu temukan? Lin Suan bertanya. Melihat ekspresi naga merah, dia merasa gugup. Sepertinya ini bukan artefak pangkat setengah bumi. Naga merah menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Bukan artefak pangkat setengah bumi. Lalu apa itu? Wajah Lin Suan menunduk? Jangan bilang itu hanya artefak spiritual biasa. Maka satu miliar batu spiritualku akan terbuang sia-sia. Apa yang Anda tahu? Naga merah dengan marah memutar matanya dan mendengus. Tepatnya, ini bukan hanya artefak pangkat setengah bumi. Nilainya 10 kali lebih tinggi daripada artefak pangkat setengah bumi biasa. Artefak yang lebih tinggi dari setengah bumi. Apa itu? Lin Suan kaget. Dia tidak bisa memikirkan apapun di dunia ini yang begitu berharga. Mungkinkah itu artefak tingkat bumi? Jika ada sesuatu yang lebih berharga dari artefak pangkat setengah bumi, itu adalah artefak pangkat bumi. Namun, artefak peringkat bumi sangat langka dan kuat. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan misterius. Pedang Lone Star ini sepertinya tidak seperti itu. Apa yang kamu katakan hampir sama, tapi tidak sepenuhnya benar. Pedang Lone Star ini memang merupakan bagian dari artefak pangkat bumi. Pecahan. Lin Suan bingung. Ya, sebuah pecahan. Sebagian besar artefak tingkat bumi di dunia ini telah menghilang. Hanya pecahannya yang tersebar di dunia. Pedang Lone Star ini terbuat dari pecahan harta karun tingkat bumi. Kekuatannya pasti melampaui artefak pangkat setengah bumi biasa. Bahkan bisa dikatakan nilainya tak terukur. Naga Merah terus menjelaskan, jangan meremehkan pecahan ini. Ini mengandung kekuatan misterius yang ingin diperoleh oleh banyak seniman bela diri. Aku khawatir bahkan hukum raja pun akan tergoda. Lagi pula, meskipun itu sebuah pecahan, ia masih mengandung hukum prasasti artefak pangkat bumi. Itu adalah benda yang paling berharga. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Dia tidak berpikir bahwa pecahan artefak pangkat bumi akan sangat berharga, dan dia akan memiliki barang seperti itu. Tidak heran Lelang Wan Siang menarik kembali kata-kata mereka dan menyerang tanpa ampun. Mereka menginginkan lebih banyak pedang Lone Star. Mereka pasti telah menemukan rahasia Lone Star Sword. Dengan tidak adanya artefak peringkat bumi, item ini adalah item terbaik di dunia. Nah, kamu punya dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah membuang Lone Star Sword dan meninggalkan tempat ini. Jika tidak, kamu mungkin akan diburu oleh semua seniman bela diri di dunia. Yang kedua adalah meninggalkan Lone Star Sword dan memahami sepenuhnya fragmen artefak peringkat bumi di dalamnya. Namun, kamu akan menjadi musuh semua seniman bela diri di dunia. Sebaiknya kamu berpikir baik-baik. Naga Merah berkata dengan suara yang dalam. Lin Suan juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia tahu bahwa Lone Star Sword adalah kentang panas. Meskipun belum ada yang mengetahuinya, dia tidak dapat menjamin bahwa Lelang Wan Siang tidak akan menyebarkan berita tersebut. Jika berita bahwa Lone Star Sword adalah pecahan artefak peringkat bumi tersiar, maka dia benar-benar akan menjadi musuh seluruh dunia. Namun, dia juga sangat bersemangat. Fragmen artefak peringkat bumi adalah benda legendaris. Dia tidak menyangka akan berada sedekat itu untuk pertama kalinya. Tidak perlu memikirkannya. Aku tidak akan menyerahkan Lone Star Sword. Suara Lin Suan tegas. Biarpun aku menjadi musuh seluruh dunia, terus kenapa? Matanya bersinar dengan percaya diri dan tatapan pantang menyerah. Pedang Lone Star sangat penting. Tidak hanya kuat, tapi juga berisi pecahan artefak peringkat bumi. Inilah yang paling dia butuhkan. Dia ingin mencapai puncak seni bela diri. Dia harus memegang barang-barang ini di tangannya. Bahkan jika dia harus menjadi musuh seluruh dunia, dia tidak akan ragu. Terlebih lagi, sebagai seorang seniman bela diri, mengapa dia takut akan pertempuran. Meskipun dia merasakan tekanan yang tak terbatas, Lin Suan menyadari bahwa darah di tubuhnya secara bertahap mendidih. Anak baik, aku benar tentangmu. Naga merah sangat puas dengan jawaban Lin Suan. Ayo pergi. Lin Suan tidak menunda lebih lama lagi. Dia mengendalikan elang ilahi dan dengan cepat berangkat menuju Universitas Senu. 843 Dalam sekejap mata, sudah tiga hari sejak Lin Suan meninggalkan kota Windi. Dalam tiga hari ini, berbagai kekuatan mencari dengan panik, mencoba menemukan Lin Suan, tetapi tidak berhasil. Wajah banyak orang berubah jelek, hati mereka dipenuhi keputus asaan. Apakah mereka ditakdirkan untuk kehilangan harta karun seperti artefak peringkat setengah bumi? Selain itu, yang membuat mereka semakin menyesal adalah mereka masih tidak tahu kekuatan mana yang dimiliki Lin Suan. Rumah lelang Wan Siang sangat marah ketika mereka mendengar bahwa Lin Suan telah pergi. Meskipun mereka adalah penguasa kota Windi, mereka tidak berdaya setelah meninggalkan kota. Bagaimanapun, alam darah sangat besar dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh rumah lelang Wan Siang. Namun, meski mereka tidak bisa melakukannya, kekuatan di belakang mereka bisa melakukannya. Sangguan Siang tidak ragu-ragu. Dia segera melapor ke atasannya dan meminta bantuan. Dia melapor kepada atasannya dan mencoba yang terbaik untuk melacak Lin Suan. Segera, mereka menerima laporan. Sangguan Siang dengan hati-hati membaca slip giyok di tangannya. Kemudian, pupil matanya mengecil, memperlihatkan sedikit keterkejutan. Perguruan tinggi Senmu. Dia menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya serius. Dia tidak menyangka Lin Suan menjadi murid Universitas Senmu. Perguruan tinggi Senmu sangat terkenal di alam darah. Jika Lin Suan bersembunyi di kampus dan tidak keluar, akan sulit bagi mereka untuk bergerak. Banyak murid keluarga yang berada di Universitas Senmu. Mengapa tidak membiarkan mereka melakukan pengintaian terlebih dahulu? Sangguan Siang membuat keputusan dan segera memberi perintah. Pada saat yang sama, dia menunggu para ahli yang dikirim oleh atasannya untuk membantunya menangkap Lin Suan. Perguruan tinggi Senmu, energi spiritual melayang-layang, seperti negeri dongeng. Setelah beberapa hari terburu-buru, Lin Suan akhirnya kembali. Saudara Suan, Wang Li dan anggota pavilion pedang naga lainnya berteriak kegirangan saat mereka melihat Lin Suan kembali dengan selamat. Lin Suan bertemu dengan orang-orang ini selama setengah hari. Kemudian, dia kembali ke halaman rumahnya dan mengasingkan diri untuk bercocok tanam. Kali ini, dia mengasingkan diri untuk mempelajari pedang lonestar. Namun, setelah mempelajarinya sepanjang hari, dia menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan pecahan senjata peringkat bumi di dalam pedang lonestar. Nak, meskipun kamu sangat kuat saat ini, budidayamu terlalu rendah. Jika kamu ingin merasakan fragment itu, kamu setidaknya harus memiliki kekuatan lapisan surgawi ketiga yang ditinggikan. Namun, jika kamu bersikeras untuk memakainya, kamu mungkin bisa merasakannya terlebih dahulu. Pakai itu di tubuhku. Sudut mulut Lin Suan bergerak-gerak saat mendengar ini. Ini adalah artefak berharga tingkat setengah bumi. Terlebih lagi, itu berisi rahasia fragment peringkat bumi. Sekarang dia diminta untuk memakainya, tidak diragukan lagi itu adalah tindakan yang pantas untuk dikalahkan. Namun, untuk dapat merasakan pecahan senjata tingkat bumi sesegera mungkin, Lin Suan menahannya. Baiklah, aku akan memakainya. Lin Suan menyarungkan Lone Star Sword di punggungnya. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan melepasnya apapun yang terjadi. Dia meletakkan pedang Lone Star. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia memilah barang-barang yang dia peroleh baru-baru ini. Selain pedang Lone Star, perolehan terbesarnya adalah pedang Lone Star. Itu adalah warisan pedang darah yang telah mencapai tingkat ketiga, dan dia telah memahami teknik cloning. Selain itu, dia juga mendapatkan beberapa cincin penyimpanan. Itu bukanlah keuntungan yang kecil. Sedangkan untuk budidayanya, dia juga telah mencapai puncak yang mulia tingkat pertama. Tidak lama kemudian dia berhasil menembus yang mulia tingkat kedua. Pada saat itu, kekuatannya akan meningkat pesat. Setelah melakukan semua ini, Lin Suan membuka pintu dan berjalan keluar halaman. Kamu kembali. Ku dengar kamu mendapat keuntungan besar kali ini. Sebuah suara lembut terdengar. Murong King Cheng berdiri tidak jauh dari situ, menatapnya sambil tersenyum. Aku dengar kamu membeli artefak berharga tingkat setengah bumi. Murong King Cheng memiringkan kepalanya dan menatap Lin Suan. Segera, dia menyadari pedang kuno biru di punggung Lin Suan. Kamu benar-benar pamer. Kamu membawa artefak berharga tingkat setengah bumi di punggungmu begitu saja. Murong King Cheng terdiam. Tindakan semacam ini benar-benar meminta pemukulan. Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu alami di luar, ada banyak sekali monster di akademi ini. Jika salah satu dari mereka melihatnya dan merampasnya, aku khawatir kamu bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Lin Suan terdiam, dan dia menggaruk kepalanya. Dia tidak ingin terlalu mencolok, tapi untuk merasakan fragment peringkat bumi lebih awal, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Kenapa aku tidak menutupinya dengan kain? Lupakan saja, itu lebih menyebalkan. Murong King Cheng menutup mulutnya dan tertawa. Kalau begitu lupakan saja, itu saja. Lin Suan mengangkat bahunya. Lagi pula itu milikku. Jika ada yang mencoba mengambilnya, aku tidak keberatan memberi mereka pelajaran. Apalagi ini bukan pertama kalinya saya menjadi musuh publik nomor satu. Dulu, saat aku bersamamu, aku juga menjadi musuh publik nomor satu. Bukankah aku masih hidup dengan baik? Bah, siapa yang bersamamu? Murong King Cheng tersipu dan memutar matanya ke arah Lin Suan. Tidak, saya pasti salah ingat. Lin Suan tertawa kecil dan berjalan ke depan. Kamu benar-benar meminta pemukulan. Murong King Cheng mengikuti di belakangnya dan berkata dengan suara manis, kamu harus berhati-hati. Ku dengar Yan Qing Feng telah kembali. Yan Xing Feng. Lin Suan menyipitkan matanya. Mendengar nama ini, dia pasti saudara laki-laki Yan Qing Yang. Tentu saja, dia tidak akan melupakan dendam antara dia dan asosiasi Daoling. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk datang mengetuk pintunya. Huh, sungguh merepotkan. Lin Suan tidak berdaya. Dia menyadari bahwa klan Yan seperti lalat menjengkelkan yang terus berputar-putar di sekelilingnya. Namun, jika mereka berani datang mencari masalah, dia akan memberitahu mereka kekuatan pedang lonestar. Lin Suan menyentuh pedang kuno di punggungnya saat senyum dingin muncul di wajahnya. Tidak lama kemudian, berita kembalinya Lin Suan ke Akademi menyebar. Bersamaan dengan itu ada berita tentang artefak peringkat setengah bumi. Bagaimanapun, Lin Suan telah menyebabkan keributan besar di kota Windi. Tidak mungkin menyembunyikannya. Apakah tamu, Lin Suan mendapat artefak peringkat setengah bumi? Astaga, bagaimana dia bisa mendapatkan harta langka seperti itu? Apa, dia menghabiskan satu miliar batu spiritual untuk membelinya. Dan dia melawan seluruh kota Windi. Untuk sesaat, Lin Suan dan artefak peringkat setengah bumi, pedang lonestar, menjadi topik diskusi. Banyak orang yang iri dan ingin menangkap Lin Suan dan bertanya padanya. Bahkan ada banyak orang yang memiliki desain pada Lonestar Swat. Harta karun seperti itu adalah sesuatu yang membuat seniman bela diri manapun akan tergerak. Perguruan Tinggi Senmu, Asosiasi Daoling. Luka Yan King yang sudah sembuh. Dia mendengarkan laporan bawahannya dengan wajah muram. Lin Suan, orang ini, benar-benar beruntung dan mendapatkan artefak tingkat setengah bumi. Sungguh tercelah. Mata Yan King yang dipenuhi amarah. Wajah aslinya yang tampan kini terdistorsi hingga tak bisa dikenali lagi. Cemburu, dia menjadi gila karena cemburu. Kemampuan apa yang dimiliki Lin Suan untuk memiliki begitu banyak hal baik? Pertama, murong kincenglah yang disukai oleh surga. Kemudian, dia mendapatkan artefak peringkat setengah bumi. Setiap masalah akan membuat banyak orang iri. Yan King yang mengertakan gigi dan meraum di dalam hatinya. Dia merasa bahwa semua hal baik ini harus menjadi miliknya. Tidak lama kemudian, ketika dia mendengar berita lain, dia sangat marah hingga mulai gemetar. Ini adalah berita dari keluarganya bahwa murid klan Yan terbunuh di kota Windi. Di antara mereka adalah tim elit Yan klan yang terbunuh di kota Windi karena mereka membunuh Lin Suan. Pencuri sialan, menurutmu apakah klan Yan ku tidak punya siapa-siapa? Yan King yang meraum marah. 844 Saudaraku, bunuh dia. Kamu harus membunuh anak ini. Balas dendam murid keluarga Yan kami. Mata Yan King yang memerah saat dia melihat sosok di depannya. Itu juga seorang pemuda dengan sosok kekar dan wajah tampan. Saat ini, dia berdiri di depan dengan tangan di belakang punggung. Ekspresinya dingin, dan ada aura pembunuh yang menusuk di sekelilingnya. Dia mengangguk sedikit, lalu berkata dengan dingin, Lin Suan, pedang Lone Star. Saya akan memberitahu Anda bahwa ada beberapa orang yang tidak dapat Anda sentuh, dan ada beberapa hal yang tidak dapat Anda ambil. Orang ini adalah saudara laki-laki Yan King Yang, Yan King Feng. Dia telah menerima perintah dari keluarganya untuk membunuh Lin Suan dan mengambil Lone Star Sword. Biarkan aku melihat apa yang mampu kamu lakukan hingga menyebabkan keributan sebesar ini. Dia mendengus dingin dan berjalan keluar. Perguruan tinggi Sen Mu, Menara Roh Menengah. Lin Suan dan Murong King Cheng berjalan berdampingan di dekat Menara Roh Menengah, yang segera menarik perhatian seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak tertarik pada Lin Suan, tapi pedang biru kuno di punggungnya. Apakah itu pedang Lone Star? Aku bisa merasakan aura dinginnya dari jauh. Orang ini terlalu sombong. Dia benar-benar berani membawa harta karun peringkat setengah bumi di punggungnya. Seseorang mendengus dingin, dan matanya merah karena cemburu. Dengan kecantikan di sisinya dan pedang harta karun di sisinya, tidak ada keraguan bahwa Lin Suan telah menjadi musuh publik banyak murid di Universitas Sen Mu. Banyak pasang mata seperti kelinci menatap Lin Suan dengan ekspresi tidak ramah. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Mereka telah mendengar tentang apa yang terjadi di Windy City. Meskipun mereka tidak melihatnya, mereka ketakutan hanya dengan mendengarnya. Untuk dapat membawa Lone Star Swat kembali dengan selamat dari begitu banyak kekuatan di kota Windy sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Lin Suan. Lin Suan secara alami melihat orang-orang di sekitarnya juga, tapi dia tidak peduli. Orang-orang ini hanya berbicara, mereka tidak berani melakukan apapun. Namun, saat berikutnya, kerumunan itu menjadi gempar. Seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang mengejutkan, dan mereka berpencar seperti air pasang. Hmm. Lin Suan mengerutkan alisnya dan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat kerumunan bubar dan sekelompok orang keluar dari celah. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda tampan dengan sosok yang tegap. Tatapannya mantap, dan gerak kakinya mantap. Meskipun dia tidak sengaja melepaskan auranya, aura itu membawa aura yang kuat, menyebabkan orang-orang di sekitarnya diam-diam menutup mulut mereka. Melihat orang-orang itu, kerutan Lin Suan semakin dalam. Meskipun dia tidak mengenali pemuda kekar di depan, dia mengenali murid di sampingnya. Yang King Yang. Lin Suan tersenyum ketika dia melihat ekspresi galak pihak lain. Tak perlu dikatakan, orang-orang ini semua berasal dari asosiasi roh Dao, dan pemuda jangkung dan tegap di depan seharusnya adalah presiden legendaris asosiasi roh Dao, Yan King Feng. Para seniman bela diri di sekitarnya juga menarik nafas dalam-dalam, ekspresi mereka menjadi sangat kaya. Yan King Feng, aku tidak menyangka dia akan kembali. Semua orang terkejut, dan mata mereka menyala-nyala. Orang-orang ini tentu saja tidak akan melupakan pertempuran antara Lin Suan dan asosiasi Dao Ling. Saat itu, Yan King Yang telah memprovokasi dia dan bahkan terluka parah. Saya pikir Yan King Feng pasti tidak akan melepaskan Lin Suan ketika dia kembali kali ini. He he, Lin Suan pasti sudah mati kali ini. Meskipun dia kuat, Yan King Feng adalah yang terhormat tingkat ketiga, dan perbedaan level dan alam bisa menghancurkannya sampai mati. Ya, mungkin dia tidak akan bisa menyimpan Lone Star Swat kalau begitu. Jika itu masalahnya, maka itu akan menarik. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa ekspresi Lin Suan ketika dia dikalahkan. Ya, orang ini terlalu sombong, berlarian dengan Lone Star Swat. Apa dia benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menghentikannya? Orang-orang ini iri pada Lin Suan, jadi kata-kata mereka penuh dengan sarkasme dan kecemburuan. Yan King Yang mencibir dan menatap Lin Suan dengan provokasi yang kuat di matanya. Namun, Lin Suan mengabaikannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Yan King Feng, yang berada di depan. Adegan ini mengejutkan Yan King Yang. Lalu, wajahnya berubah jelek. Beraninya Lin Suan mengabaikannya, sungguh tercelah. Huff, aku akan membiarkanmu berpuas diri lebih lama lagi. Saat kakakku menyerang, kamu akan tahu apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Yan King Yang mendengus dalam hatinya. Dia tahu bahwa selama saudaranya menyerang, Lin Suan pasti tidak akan mampu menahannya. Saat itu, dia akan mempermalukan Lin Suan dengan benar dan membalas semua kemarahan yang dia derita sebelumnya. Kamu Lin Suan. Pada saat ini, mata Yan King Feng berkedip dan dia bertanya dengan dingin. Siapa kamu? Apakah kamu saudara sampah itu? Lin Suan berkata dengan santai. Sepanjang proses ini, dia dengan santai melirik Yan King Yang dan rasa jijik di matanya terlihat jelas. Anda. Yan King Yang sangat marah hingga dia muntah darah lagi. Dia mengertakkan gigi dan menggeram, F-cek, aku akan menanggung ini. Aku akan mengembalikannya seratus kali lipat nanti. Sepertinya kamu tahu siapa aku. Kalau begitu, aku tidak perlu memperkenalkan diri. Suara Yan King Feng terdengar dingin. Dia melihat pedang Lone Star di punggung Lin Suan dengan tatapan membara. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dirimu sendiri. Berlututlah dan hancurkan budidayamu sendiri. Serahkan Lone Star Swat dengan patuh dan aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Keluarga Yan benar-benar sombong. Lin Suan mencibir, sayangnya, Anda bukan orang pertama yang mengatakan itu. Di kota Winsiking, tiga murid keluarga Yan pernah mengatakan hal yang sama kepadaku. Pada akhirnya, mereka semua mati. Kemudian, ada tim elit keluarga Yan yang dipimpin oleh tetua penjaga. Mereka juga mengatakan hal yang sama kepadaku, tapi mereka semua mati. Saya menyarankan Anda untuk menarik kembali kata-kata Anda. Jika tidak, Anda akan berakhir seperti mereka. Apa? Kerumunan orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan telah bertarung dengan keluarga Yan. Dari suaranya, dia telah membunuh banyak seniman bela diri keluarga Yan. Jika itu benar, Lin Suan terlalu menakutkan. Di seberangnya, wajah Yan King Feng menjadi gelap. Matanya bersinar dan niat membunuhnya dengan cepat berkumpul. Karena kamu tahu kejahatan yang kamu lakukan, itu bagus. Karena kamu telah melakukan sesuatu, kamu harus membayar harganya. Dan harga yang harus kamu bayar adalah nyawamu. Suaranya dingin dan gelombang suaranya berubah menjadi pedang tajam. Seolah-olah pedang itu akan menembus Lin Suan. Sangat sombong, sangat mendominasi. Lin Suan mencibir, tapi izinkan saya memberitahu Anda, orang-orang yang saya bunuh semuanya pantas mati. Saya membunuh keluarga Yan karena mereka pantas mati. Mereka semua serakah. Mereka ingin membunuhku dan mencuri Lone Star Sword milikku. Jika mereka tidak serakah dan tidak memprovokasi saya, mereka tidak akan dibunuh. Oleh karena itu, kematian mereka sepenuhnya merupakan kesalahan mereka sendiri. Sedangkan bagimu, jika kamu keras kepala dan ingin mencuri Lone Star Sword, kamu akan berakhir seperti mereka. Huff, lidahnya tajam sekali. Tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Ekspresi Yan King Feng dingin. Kamu salah. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Karena kamu ingin bertarung, datanglah padaku. Mata Lin Suan terfokus dan aura di tubuhnya terus meningkat. Dia seperti pedang dewa tiada taraf yang pulih dengan cepat. Tentu saja, aku akan bertarung. Yan King Feng berkata dengan dingin, tapi tidak hari ini. Sepuluh hari kemudian, kita akan bertarung sampai mati di arena hidup dan mati. Aku akan memberitahumu bahwa hanya ada satu hasil jika memprovokasi keluarga Yan, dan itu adalah kematian. 845 Cincin kehidupan dan kematian Semua orang kaget saat mendengarnya. Kelopak mata mereka bergerak-gerak. Tampaknya Yan King Feng bertekad untuk membunuh Lin Suan. Kalau tidak, dia tidak akan mengundangnya ke cincin kehidupan dan kematian. Kita harus tahu bahwa Akademi Bela Diri Abadi melarang siswanya saling membunuh. Misalnya, dalam pertarungan antara Lin Suan dan Yan King Yang, Lin Suan hanya melukai lawannya. Dia tidak membunuhnya. Oleh karena itu, jika mereka bertarung sekarang, Yan King Yang hanya bisa mengalahkan Lin Suan tetapi tidak membunuhnya. Namun, cincin kehidupan dan kematian berbeda. Itu adalah tempat yang disediakan kampus bagi para mahasiswa untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Perkelahian tidak bisa dihindari antar seniman Bela Diri. Terutama para jenius ini, mereka sombong dan tidak mau mengaku kalah. Jika seorang seniman Bela Diri di kampus telah mencapai titik di mana ia akan bertarung sampai mati, ia dapat mengajukan permohonan untuk cincin kehidupan dan kematian. Sekarang, Yan King Feng telah mengundang Lin Suan ke cincin kehidupan dan kematian. Cincin kehidupan dan kematian, Lin Suan menyipitkan matanya ketika mendengar itu. Dia telah mendengar tentang cincin kehidupan dan kematian dan mengetahui aturannya. Begitu mereka memasuki cincin kehidupan dan kematian, hanya satu dari mereka yang bisa bertahan. Tampaknya Yan King Feng bertekad untuk membunuhnya. Namun, itu juga bagus. Dendam antara dia dan keluarga Yan tidak bisa didamaikan. Daripada meninggalkan Momok di kemudian hari, lebih baik singkirkan kejeniusan ini sekarang. Selain itu, Yan King Feng menduduki peringkat ke-30 di papan peringkat yang mulia mistik. Jika dia bisa mengalahkan Yan King Feng, peringkat Lin Suan akan melonjak dari peringkat 70 ke peringkat 30. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Lin Suan akan mendapat manfaat besar. Oleh karena itu, dia tidak punya alasan untuk menolak. Sepuluh hari kemudian, cincin kehidupan dan kematian akan sesuai keinginanmu. Suara Lin Suan nyaring dan tatapannya tegas. Kerumunan orang terkejut. Banyak orang berseru. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan menerima cincin kehidupan dan kematian. Apakah dia tidak mengetahui kekuatan lawannya? Yan King Feng adalah yang mulia tingkat ke-3. Terlebih lagi, dia bukanlah yang mulia tingkat ke-3 biasa. Dia jenius dan senior di Sen Mucho Lege. Dia pasti punya banyak kartu truf di tangannya. Orang seperti itu jauh melampaui orang-orang yang berada pada level yang sama. Meskipun Lin Suan kuat dan bisa bertarung melintasi alam, dia paling banyak bisa membunuh seorang penggarap alam surga ke-2. Melawan keajaiban seperti Yan King Feng, dia tidak cukup. Bahkan, kemungkinan besar dia akan terbunuh seketika. Yan King Feng tersenyum kejam ketika mendengar jawaban Lin Suan. Aku menyarankanmu untuk menikmati saat-saat terakhirmu, karena dalam 10 hari, aku pasti akan menebasmu dengan pedangku. Dia mencibir, berbalik, dan pergi bersama orang-orang dari asosiasi Daoling. Yan King Yang memandang Lin Suan, matanya penuh ejekan dan penghinaan. Lin Suan sebenarnya berani terlibat dalam pertarungan kematian dengan saudaranya. Dia benar-benar mendekati kematian. Dia tidak sabar untuk menikmati adegan pembunuhan Lin Suan 10 hari kemudian. Memikirkan hal ini, Yan King Yang merasakan kenikmatan yang aneh. Apakah kamu percaya diri? Murong King Cheng bertanya dari samping. Saya tidak begitu yakin, hanya sekitar 30-40%. Lin Suan berkata, dia tahu bahwa Yan King Feng jelas merupakan lawan yang sangat sulit, jadi dia tidak sombong. Hanya 30-40%. Murong King Cheng membuka matanya lebar-lebar dan mengeluh, kamu benar-benar berani menerima pertandingan kematian dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan khawatir, masih ada 10 hari. Lin Suan tersenyum dan menghiburnya, jika saya dapat menerobos ke alam mulia surga kedua dalam 10 hari, maka peluang saya untuk menang akan sangat meningkat. Pada saat itu, mungkin akan terjadi keajaiban. Terobosan. Murong King Cheng memutar matanya ke arahnya, sepertinya kamu sudah memikirkannya. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kamu tidak membuatku khawatir. Oh, apakah kamu baru saja mengkhawatirkanku? Lin Suan tiba-tiba tersenyum dan berkata, untuk bisa mendapatkan perhatianmu, Dewi Murong, aku tidak menyesal bahkan jika aku mati. Dia tertawa dan berbalik untuk berjalan menuju arah pengumpulan roh tingkat menengah. Anda, Huff, siapa yang peduli padamu? Wajah Murong King Cheng sedikit merah, dan dia menghentakkan kakinya karena marah. Dapat dikatakan bahwa sangat mendesak untuk menerobos ke alam mulia surga kedua dalam 10 hari, tetapi Lin Suan memiliki keyakinan seperti itu. Pertempuran di kota Winsiking beberapa hari yang lalu telah memberikan banyak manfaat baginya. Nilai energi spiritualnya telah mencapai puncak alam mulia surga pertama. Selama dia dibimbing, dia akan dapat dengan lancar menerobos ke alam mulia surga kedua. Inilah manfaat pertempuran. Ini juga mengapa banyak pejuang ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dalam pertempuran, mereka dapat meningkatkan keterampilan dan memperkuat keterampilan bela diri mereka. Jika beruntung, mereka bahkan bisa menerobos secara langsung. Dan Lin Suan bertarung dengan para ahli top. Setiap pertarungan sangat seru dan intens, sehingga kecepatan terobosannya jauh lebih cepat dibandingkan rekan-rekannya. Lima hari kemudian, Lin Suan berhasil menerobos, dan energi spiritual di tubuhnya hampir dua kali lipat. Tidak hanya itu, dia merasa hubungannya dengan jiwa pedang naga besar semakin dekat. Kontrol yang mudah seperti itu membuatnya tidak bisa berhenti. Harus dikatakan bahwa peningkatan budidayanya sangat bermanfaat baginya. Lin Suan memperkirakan kekuatannya saat ini meningkat dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Sekarang, Lin Suan yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan sangguan Sian, Kuang Zan, dan yang lainnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan merasakan tekanan apapun terhadap yang mulia surga ketiga biasa. Bahkan jika dia menghadapi prajurit jenius seperti Yan King Feng, dia yakin dia bisa menang. Oleh karena itu, Lin Suan tidak khawatir tentang pertempuran dalam lima hari. Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan mulai mengkonsolidasikan kultivasinya dan memahami seni bela diri lainnya. Segera, sepuluh hari telah berlalu. Seluruh perguruan tinggi Shen Mu berada dalam hirup pikup kegembiraan. Itu karena hari ini adalah pertarungan antara Yan King Feng dan Lin Suan. Ini bukanlah pertarungan biasa. Pertama-tama, keduanya adalah ahli di papan peringkat yang mulia mistik. Di antara mereka, Yan King Feng lebih menarik perhatian. Sebagai yang mulia surga ketiga dan seorang pejuang jenius yang berada di peringkat ketiga puluh di masyarakat yang mulia mistik, dia bisa dikatakan sangat mempesona. Apalagi pertarungan keduanya bukanlah pertarungan biasa. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Pertarungan semacam ini sangat intens. Biasanya pertarungan hanya akan berakhir jika salah satu pihak mati. Shen Mu Chou Lege jarang mengadakan pertempuran seperti ini dalam beberapa tahun terakhir. Itu sebabnya semua orang sangat bersemangat. Selain itu, Lin Suan memiliki harta setengah peringkat bumi di tangannya. Ini adalah salah satu alasan mengapa semua orang menantikannya. Kita harus tahu bahwa meskipun semua orang tidak berpikir bahwa Lin Suan akan menang, jika dia menggunakan Lone Star Sword, dia bisa bersaing dengan Yan King Feng untuk sementara waktu. Namun, hampir mustahil baginya untuk membalikkan keadaan. Paling-paling, itu akan memungkinkan Lin Suan bertahan lebih lama. Analisis ini dibuat oleh para ahli dari perguruan tinggi tersebut. Menurut mereka, ini sudah sangat mengesankan. Menurut perkiraan mereka, jika Lin Suan tidak menggunakan Lone Star Sword, dia bahkan tidak akan mampu memblokir satu serangan. Pada hari ini, cuaca cerah dan angin sepoi-sepoi. Di Universitas Shen Mu, banyak murid berlari ke satu arah. Setiap orang memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Saat ini, di sudut Universitas Shen Mu, terdapat sebuah arena yang sangat besar. Arena ini sudah sangat tua dan dipenuhi aura perubahan. Itu adalah arena kuno. Konon arena ini dibangun oleh seorang raja. Yang mulia di bawah kerajaan raja tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Itu paling cocok untuk pertarungan yang sangat intens seperti pertarungan hidup dan mati. 846. Pada saat ini, lingkungan di sekitar cincin kehidupan dan kematian dipenuhi oleh orang-orang. Orang-orang ini semuanya adalah mahasiswa Shen Mu Chol Lege. Bahkan ada beberapa penatua dan diaken yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Tentu saja, mereka tidak hanya di sini untuk menonton pertempuran. Mereka memiliki tujuan lain, yaitu cincin kehidupan dan kematian hanya dapat diaktifkan oleh mereka. Tidak lama kemudian, sekelompok orang berjalan dari jauh. Mereka berasal dari asosiasi Daoling. Orang yang memimpin mengenakan jubah putih. Dia memiliki wajah tampan dan sosok kekar. Dia seperti dewa perang muda dengan aura yang kuat. Yan Li Feng. Saat penonton melihat sosok berjubah putih itu, mereka langsung berseru. Itu adalah Yan Li Feng. Di belakangnya ada Yan Qing Yang dan yang lainnya dari asosiasi Daoling. Yan Qing Feng memimpin kerumunan menuju cincin kehidupan dan kematian. Dia membungkuk sedikit kepada para tetua. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba di ring seperti sambaran petir. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung seperti lembing. Dia menutup matanya dan menunggu dengan tenang. Selain para tetua kampus, Yan Qing Feng tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya punya satu tujuan hari ini, yaitu membunuh Lin Suan. Semua orang tercengang dan mulai saling berbisik. Yan Qing Feng terlalu percaya diri. Dia sama sekali tidak menganggap serius pertempuran ini. Faktanya, ini sangat normal. Budidaya Yan Qing Feng berada di surga ketiga dari alam yang mulia. Selain itu, dia adalah pakar top yang berada di peringkat ke-30 di papan peringkat yang mulia mistik. Selain mereka yang berperingkat di atasnya, dia sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Bahkan mereka yang berperingkat lebih tinggi darinya tidak akan mau bertarung dengannya kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, pada tingkat kultivasi mereka, mereka selalu memiliki beberapa kartu truf. Hal-hal itu sangat mematikan. Tidak lama setelah kedatangan Yan Qing Feng, banyak seniman bela diri lainnya berjalan mendekat. Beberapa di antaranya sangat menarik perhatian. Salah satunya adalah seorang pemuda berjubah ungu. Wajah pemuda ini pucat seperti sudah lama tidak melihat matahari. Yang lebih aneh lagi adalah matanya berwarna ungu. Saat matanya bergerak, ada aura setan. Di belakangnya ada sekelompok pejuang kuat dari kampus. Kamu Yan. Melihat sosok ungu itu, hati penonton bergetar. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Itu karena aura yang dipancarkan pemuda berjubah ungu ini sama sekali tidak lebih lemah dari Yan Qing Feng. Itu bahkan lebih kuat. Ye Yan juga seorang jenius dari alam mulia surga ketiga. Dia menduduki peringkat ke-25 di papan peringkat yang mulia mistik. Pada saat yang sama, dia juga pemimpin pavilion jubah ungu. Terlepas dari budidaya atau kekuatan, dia berada di atas Yan Qing Feng. Siapa yang mengira bahwa pertarungan sampai mati Yan Qing Feng akan menariknya ke sini. Semua orang berseru. Saat Ye Yan tiba, di sisi lain, sekelompok orang juga bergegas mendekat. Orang-orang ini berpakaian biru dan memiliki pola yang sama di tubuh mereka. Itu adalah bunga es. Bunga es itu berwarna biru dan hidup, memancarkan aura dingin. Pemimpin kelompok ini adalah seorang gadis muda yang mengenakan gaun biru. Gadis muda itu cantik dan matanya jernih, tetapi tubuhnya membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dengan kedatangan mereka, suhu seluruh ruangan terus turun, seolah-olah telah memasuki musim dingin. Nona salju. Semua orang berseru lagi saat mereka mengedarkan energi spiritual mereka untuk menahan rasa dingin. Snow Lady, seorang prajurit berbasis es. Dia sangat kuat dan berada di peringkat ke-17 di papan peringkat penguasa mistik. Matanya dingin saat dia mengamati sekeliling. Kemudian, dia menemukan tempat dan diam-diam menunggu pertempuran dimulai. Selain itu, sekelompok orang lain telah tiba. Hanya ada tujuh atau delapan orang dalam kelompok ini. Namun, tidak ada yang berani meremehkan mereka karena orang-orang ini terlalu kuat. Masing-masing memancarkan aura kuat yang terhubung satu sama lain. Itu sangat menakutkan. Gathering of Heroes adalah organisasi yang sangat istimewa. Jumlah orang mereka sangat sedikit, tetapi masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik dan tidak dapat diremehkan. Kedatangan sekelompok orang ini menyebabkan seluruh ruangan berada dalam suasana yang sangat menindas. Mau bagaimana lagi? Aura orang-orang ini terlalu kuat. Meskipun mereka tidak dengan sengaja melepaskan auranya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh prajurit biasa. Salah satu dari mereka berpenampilan biasa, tetapi matanya sangat tajam, seperti binatang iblis. Itu membuat hati seseorang bergetar. Lone Wolf, peringkat 33 di papan peringkat penguasa mistik. Gaya bertarungnya sangat kejam, dan sangat sedikit orang yang berani memprovokasi dia. Kedatangan Lone Wolf dan yang lainnya menyebabkan Yan King Feng membuka matanya. Dia mengangguk pada Lone Wolf dan yang lainnya sebagai bentuk salam. Lone Wolf juga menyeringai. Kemudian, dia melihat sekeliling dan mengamati sekeliling. Saat berikutnya, wajahnya menjadi gelap. Huh, Lin Suan ini sangat arogan. Dia sebenarnya membuat banyak dari kita menunggunya. Suara Lone Wolf dingin dan nadanya dipenuhi ketidakpuasan. Penonton terdiam dan tidak berani berbicara. Jelas sekali bahwa Lone Wolf dan Yan King Feng bersekongkol. Pada saat itu, mereka jelas menargetkan Lin Suan. Saya datang terlambat karena saya ingin memberi lebih banyak waktu kepada beberapa orang untuk hidup. Karena Anda tidak menghargai kebaikan saya, lupakan saja. Suara Samar bergema dan bertahan di sekitarnya. Itu terdengar jelas. Huh, sungguh arogansi. Lone Wolf mengerutkan kening dan mendengus dingin. Di arena pertarungan, Yan King Feng tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke depan. Tatapannya seperti pedang tajam yang menembus kehampaan. Para prajurit di sekitarnya juga terkejut. Mereka tahu bahwa Lin Suan telah tiba. Kerumunan itu berbalik dan melihat sekelompok prajurit berjalan dari belakang. Orang di depan adalah Lin Suan. Hari ini, Lin Suan mengenakan kemeja hitam yang sangat pas untuknya. Di punggungnya, dia membawa Lone Star Swat. Ekspresinya tenang dan gerak kakinya mantap. Dia seperti pedang abadi, tenang dan percaya diri. Aura itu sangat istimewa, membuat orang merasa sangat misterius. Di sampingnya ada Murong King Cheng, yang berpakaian putih. Wajahnya tak tertandingi dan temperamennya luar biasa. Dia seperti peri. Di belakang Lin Suan, ada ratusan prajurit. Orang-orang ini secara alami adalah anggota pavilion pedang naga. Hari ini adalah hari pertarungan hidup dan mati bos mereka. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Lebih dari 500 orang berkumpul, membentuk aura yang menakutkan. Pakaian mereka sama, dan gerak kaki mereka sama. Saat mereka menginjak tanah, mereka mengeluarkan ritme yang tak terlukiskan, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Sangat kuat, apakah ini kekuatan Lin Suan? Para dewa terkejut dan tidak percaya. Mereka tahu bahwa Lin Suan telah mendirikan pavilion pedang naga, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa pavilion pedang naga akan berkembang begitu cepat. Sekarang setelah mencapai skala seperti itu, sungguh mengejutkan. Ketika Lone Wolf melihat 500 orang dari pavilion pedang naga, ekspresinya sedikit berubah. Dia mendengus dingin dan berkata, hari ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak peduli berapa banyak orang yang kamu bawa, itu tidak berguna. Saya membawa orang-orang ini bukan untuk membantu saya berkelahi, tetapi untuk membersihkan sampah, kata Lin Suan acuh tak acuh. Lalat ini terlalu menyebalkan, siapa di antara kalian yang akan mengusirnya? Mendengar ini, semua orang terkejut dan hati mereka bergetar hebat. Terbang, Lin Suan sebenarnya menyebut Lone Wolf seekor lalat. Apakah dia sedang mencari kematian? Kita harus tahu bahwa Lone Wolf adalah seorang ahli jenius yang berada di peringkat 33. Selain gaya bertarungnya yang kejam, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Yan King Feng. Lin Suan sebenarnya menyebut orang seperti itu seekor lalat. Tidak ada yang berani membayangkan kemarahan seperti apa yang akan dilontarkan Lone Wolf. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Lin Suan, wajah Lone Wolf menjadi gelap, dan niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Nak, sebaiknya kamu berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Jika tidak, aku jamin kamu tidak perlu pergi ke arena hidup dan mati. Kamu akan mati di sini. Suara Lone Wolf terdengar dingin, seperti pisau tajam yang dengan cepat menembus kehampaan. 847 Di sisi lain, Ye Yan, Putri Salju, dan yang lainnya menyipitkan mata seolah sedang menonton pertunjukan. Lin Suan mengabaikan ancaman Lone Wolf dan menggelengkan kepalanya sedikit saat dia berbicara dengan Dong Fang Siong. Dong Fang, usir orang ini. Aku tidak ingin melihatnya. Aku tidak ingin mempengaruhi mutku untuk kompetisi. Jangan khawatir, saudara Suan. Dong Fang Siong tertawa bodoh dan maju selangkah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura naga gajah. Mengikuti tindakannya, 500 anggota pavilion pedang naga di belakangnya meraung serempak. Beraninya dia menghina bos mereka. Dia pantas mati. Mereka tidak peduli apakah di ahli dalam papan peringkat yang mulia. Selama dia berani menghina bos mereka, dia akan dikirim terbang. 500 orang berkumpul. Aura mereka sangat menakutkan. Terlebih lagi, orang-orang ini tidak lemah. Lebih dari separuhnya telah memasuki alam supremasi. Dengan begitu banyak kultifator yang berkumpul, belum lagi para ahli alam mulia tingkat ketiga, bahkan ekspresi para tetua pun berubah secara drastis. Mereka tidak bisa melawan. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Saat itu, Lin Suan telah memimpin 50 supremasi dan menerobos kelelang Vientin. Sekarang, anggota pavilion pedang naga 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Kekuatan mereka juga 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Energi spiritual yang mengerikan melonjak dari 500 orang. Itu membentuk tangan besar di udara dan terbanting ke bawah. Kamu mendekati kematian. Mati. Lone Wolf meraung. Aura yang sangat kuat muncul dari tubuhnya saat dia bertarung melawan tangan besar di langit. Namun, semua yang dilakukannya sia-sia. Meskipun dia adalah keagungan tingkat ketiga dan ada penindasan di antara keagungan, dia tidak menghadapi satu orang pun. Dia menghadapi 500 ahli. Kelima ratus orang itu adalah orang-orang jenius. Meskipun mereka tidak sekuat dia, bakat mereka tidak lebih lemah dari dia. Sekarang setelah 500 orang berkumpul, dia tidak bisa melawan sama sekali. Uff. Serangkaian darah berceceran dari langit saat Lone Wolf terlempar. Kekosongan itu terkoyak, tubuhnya seperti bintang jatuh dan langsung menghilang ke cakrawala. Kesunyian, keheningan mutlak, semua seniman bela diri di sekitar cincin kehidupan dan kematian tercengang. Lone Wolf yang kuat, seorang ahli yang berada di peringkat 33 di papan peringkat yang mulia, dikirim terbang begitu saja. Melihat anggota pavilion pedang naga, semua orang tersentak. Mereka tidak berani bersikap sombong. Di cincin kehidupan dan kematian, Yan King Feng mengerutkan kening. Masyarakat pihak lain memang merupakan kekuatan menakutkan yang bahkan bisa mengancamnya. Tapi jadi apa? Pertandingan hari ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada yang bisa membantu Lin Xuan. Dalam pertarungan satu lawan satu, Yan King Feng memiliki keyakinan mutlak. Meski kamu bisa membuat Lone Wolf meninggalkan panggung, semuanya sia-sia. Di arena hidup dan mati, tidak ada yang bisa membantumu. Begitu kamu kehilangan dukungan suatu kekuatan, kamu bukan siapa-siapa. Membunuhmu semudah membalik tanganku. Begitukah, aku menantikannya. Lin Xuan tersenyum tipis. Dia perlahan berjalan maju dengan langkah mantap. Pedang yang kuat akan menyembur keluar dari tubuhnya. Di sisi lain, Yan King Feng juga memancarkan aura menakutkan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Selain itu, itu berisi aura kuat dari kultifator alam langit ketiga, yang menekan Lin Xuan. Kedua aura itu berbenturan di kehampaan, menciptakan suara benturan yang mengerikan. Yan King Feng tampak menghina. Dia dua tingkat lebih tinggi dari Lin Xuan. Dia bisa menghancurkan Lin Xuan sampai mati hanya dengan auranya. Dia juga mengetahui hal itu. Oleh karena itu, sebelum naik ke panggung, dia ingin menggunakan kultifasinya untuk mempermalukan Lin Xuan. Dia ingin Lin Xuan mengetahui konsekuensi menyinggung keluarga Yan. Namun, yang mengejutkannya, Lin Xuan tidak ditekan. Sebaliknya, Lin Xuan memblokir auranya. Bagaimana mungkin? Yang lain juga kaget. Mereka tidak menyangka Lin Xuan bisa memblokirnya. Lin Xuan tersenyum tipis. Aku tahu dari ekspresimu bahwa rencanamu gagal lagi. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, aku tetap harus mengatakan bahwa aku sepertinya adalah musuh keluarga Yan. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati. Jangan mati karena aku. Huh. Yan King Feng mendengus. Dia menyipitkan matanya dan menatap Lin Xuan. Lalu, dia tampak terkejut. Kamu telah menerobos. Pantas saja kamu begitu sombong. Bahkan jika kamu adalah yang mulia langit kedua, itu masih belum cukup. Saya akan memberitahu Anda seberapa besar kesenjangan di antara kami. Hargai momen ini. Hari ini akan menjadi kali terakhir kamu sombong. Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berjalan menuju kombat ring dengan cepat. Dengan setiap langkah yang diambilnya, pedang yang mengarah ke tubuhnya semakin kuat. Pada akhirnya, seluruh ruangan diselimuti oleh cahaya pedang yang menakutkan seolah-olah akan menghancurkan sembilan langit. Kerumunan di sekitarnya kaget dan mundur dengan cepat. Mereka tidak dapat menahan tekanan aura. Kemudian, Lin Xuan melangkah ke kombat ring. Pedang ki meledak seperti pedang tiada taraf dan menebas ke depan. Terlalu kuat. Lin Xuan seperti dewa pedang. Dia sangat tajam dan mengarahkan pedangnya ke Yan King Feng. Mengaktifkan. Saat Lin Xuan melangkah ke kombat ring, para tetua akademi di sekitarnya berteriak. Kemudian, mereka melambaikan tangan dan menyuntikkan energi spiritual ke dalam kombat ring. Pada akhirnya, seluruh kombat ring berguncang dengan cepat dan membentuk ruang tertutup. Hanya ketika salah satu pihak mati barulah kombat ring terbuka kembali dan melepaskan pemenangnya. Jika tidak, kedua belah pihak akan disegel di kombat ring. Ini adalah cincin tempur. Begitu seseorang memasuki kombat ring, hidup dan mati akan segera ditentukan. Hanya mereka yang masih hidup yang bisa meninggalkan kombat ring. Melihat Lin Xuan di seberangnya, Yan King Feng menjadi sangat dingin. Aura pembunuh yang kejam dan dingin dilepaskan dari tubuhnya dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Di matanya, sebilah pedang dingin melintas. Hari ini, dia akan membunuh lawannya dan mengambil pedang Lone Star untuk membersihkan nama keluarganya. Nak, meskipun kamu telah menerobos ke langit kedua dari alam terhormat, kamu masih bukan siapa-siapa di hadapanku. Keluarkan pedang Lone Star. Jika tidak, kamu tidak akan mempunyai peluang. Mendengar ini, banyak orang mengangguk setuju. Memang benar, meskipun Lin Xuan kuat, kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Jika dia tidak menggunakan Lone Star Sword, dia akan terbunuh seketika. Namun, Lin Xuan tersenyum tipis. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lalu, dia perlahan mengeluarkan pedang Lone Star dari punggungnya. Mendengar ini, banyak orang menggelengkan kepala. Mereka semua berpikir bahwa Lin Xuan sudah berlebihan. Orang harus tahu bahwa bahkan dengan pedang Lone Star, dia paling banyak bisa bertarung secara seimbang dengan Yan Qing Feng. Tidak mungkin dia mengalahkan Yan Qing Feng. Namun, Lin Xuan sangat percaya diri. Setelah dia menerobos ke langit kedua alam terhormat, peluangnya untuk menang meningkat hingga 80%. Ini masih dengan syarat dia tidak menggunakan pedang Lone Star. Jika dia menggunakan Lone Star Sword sekarang, dia pasti akan menang. Padahal, menurutnya, jika dia menggunakan Lone Star Sword, pertarungan ini akan menjadi sangat tidak berarti. Namun, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dia tidak boleh ceroboh. Dalam pertarungan seperti ini, dia harus cepat, kejam, dan akurat. Oleh karena itu, bahkan jika Yan Qing Feng tidak mengatakannya, dia telah memutuskan untuk menggunakan pedang Lone Star untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Di seberangnya, Yan Qing Feng mendengus. Menurutnya, bahkan jika Lin Xuan memiliki pedang Lone Star, dia pasti bisa membunuh lawannya. Ini karena dia bukan langit ketiga alam terhormat biasa. Dia adalah seorang seniman bela diri yang jenius. 848 Yan Qing Feng sangat percaya diri. Terlepas dari apakah Lin Xuan menggunakan Lone Star Sword atau tidak, dia masih bisa membunuhnya. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia mengulurkan telapak tangannya dan pedang panjang seputih salju muncul di tangannya. Sinar pedang itu berkedip-kedip dan menembus kehampaan dengan mudah. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah pedang yang berharga. Dengan pedang di tangan, seluruh tubuh Yan Qing Feng menjadi tajam. Auranya tak tertahankan. Selanjutnya, kamu akan tahu seberapa besar jarak di antara kita. Bahkan jika kamu memiliki Lone Star Sword, kamu tidak akan bisa menebusnya. Dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Pedang panjang seputih salju jatuh, membawa hembusan angin kencang. Bersamaan dengan itu ada pancaran pedang menyilaukan yang menyatu menjadi satu. Kerumunan orang terkejut dan hati mereka bergetar. Yan Qing Feng terlalu kuat, serangan biasa saja sudah tak tertahankan. Dia memang seorang seniman bela diri jenius yang menduduki peringkat ke-30 di papan peringkat mistik terhormat. Ekspresi Lin Xuan sangat serius. Serangan Yan Qing Feng bisa mengancam keselamatannya. Dia menggunakan ilusori demonic steps dan menghindar dengan cepat. Di saat yang sama, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya. Dia menjadi satu dengan pedang dan menyerang Yan Qing Feng. Kamu ingin bertarung dalam pertarungan jarak dekat? Anda sedang mendekati kematian. Yan Qing Feng mencibir. Pedang di tangannya semakin berkedip. Dengan gerakan tubuh pangkat bumi, Lin Xuan sangat cepat. Dia tiba di depan Yan Qing Feng dalam sekejap. Saat berikutnya, jiwa pedang naga besar meledak. Aura pembunuh yang mengejutkan dan pancaran pedang berwarna merah darah menyertai Lone Star Sword saat menusuk ke depan. Dalam sekejap, seluruh langit diwarnai merah seolah neraka telah turun. Ledakan. Uff. Dengan satu serangan, keduanya dengan cepat berpindah ke ujung arena yang berlawanan. Itu cepat. Apa yang terjadi? Kerumunan menjadi cemas dan berdiskusi dengan cepat. Mereka sama sekali tidak bisa melihat serangan itu dengan jelas. Mereka hanya bisa merasakan kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah. Pedang Lone Star hanya biasa saja. Yan Qing Feng berbalik dan mencibir. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, ekspresinya berubah drastis. Seluruh wajahnya berubah. Uff. Saat berikutnya, darah muncrat dari lengan kanannya seperti sungai darah. Itu sangat menakutkan. Seluruh lengan kanannya terlepas dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Ah, lengan saya. Apa, apa yang telah terjadi? Penonton terkejut dan tidak percaya. Pada saat itu, semua orang tercengang. Seolah-olah mereka sedang bermimpi. Lengan Yan Qing Feng yang kuat terpotong. Ini terlalu sulit dipercaya. Lin Xuan, bagaimana kabar Lin Xuan? Semua orang buru-buru menoleh dan melihat ke sisi lain. Mereka tahu bahwa saat mereka bertukar pukulan, keduanya pasti mengalami benturan yang hebat. Kalau tidak, hal mengejutkan seperti itu tidak akan terjadi. Ya Tuhan, dia baik-baik saja. Seseorang berteriak ketakutan, tidak berani mempercayainya. Lin Xuan berdiri dengan bangga dengan pedang di tangannya. Lengan bajunya robek, dan potongannya rata. Itu terpotong oleh pisau panjang, tapi tubuhnya tidak terluka. Dengan satu serangan, Yan Qing Feng dikalahkan. Yan Qing Feng yang sebelumnya sangat arogan, dan mendominasi sebenarnya dikalahkan dalam satu gerakan. Apakah Lin Xuan terlalu menakutkan, atau pedang Lone Star terlalu kuat? Penonton tidak tahu, tapi mereka tahu bahwa Yan Qing Feng telah kalah dalam pertandingan. Tanpa lengan kanannya, kekuatan bertarungnya pasti akan turun drastis. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan Lone Star Sword? Dan akibat dari kegagalan adalah kematian. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Di luar arena, Yan Qing yang gemetar tak percaya. Dia tahu kekuatan kakak laki-lakinya. Bahkan alam terhormat tingkat ketiga dari generasi yang lebih tua bukanlah tandingannya. Namun, orang seperti itu sebenarnya telah dikalahkan. Terlebih lagi, dia telah dikalahkan dalam satu gerakan. Seberapa kuatkah Lin Xuan? Pihak asosiasi Roh Dao terdiam, namun pihak pavilion pedang naga bergembira. Mata indah murong King Cheng juga menoleh, wajahnya penuh keterkejutan. Ye Yan, Putri Salju, dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka juga tidak mengharapkan situasi seperti ini. Pedang yang sangat cepat. Di kejauhan, beberapa tetua akademi berseru, menatap Lin Xuan dengan mata berbinar. Anak ini luar biasa. Bahkan tanpa pedang Lone Star, dia masih bisa menang. Namun, pedang Lone Star telah mempersingkat prosesnya tanpa batas. Iya, pedang secepat itu sangat langka di kalangan generasi muda. Lumayan, lumayan. Mungkin, dia memenuhi syarat untuk memasuki tempat itu. Beberapa tetua berbicara, dan mereka sangat optimis tentang Lin Xuan. Di dalam cincin hidup dan mati, tubuh Yan King Feng bergetar. Dia melihat lengan yang terputus dan menjadi linglung. Ini tidak seharusnya terjadi. Ini bukanlah hasil yang diharapkannya. Bagaimana lawannya bisa memiliki serangan sekuat itu? Pedang Lone Star? Itu pasti pedang Lone Star. Matanya dipenuhi kegilaan saat dia menatap ke depan. Apakah ini kekuatan harta karun setengah peringkat bumi? Sangat kuat. Saya harus mendapatkannya. Dia meraung ke langit, dan aura di tubuhnya meletus seperti banjir. Ledakan. Kekosongan itu meledak, dan sambaran petir hitam melayang di langit dengan kekuatan yang menakutkan. Matilah. Bocah. Yan King Feng meraung dan melepaskan jiwa bela diri untuk menyerang. Gemuruh. Dalam sekejap, petir menyambar, menghancurkan segalanya. Lautan petir melonjak, dan itu sangat menakutkan. Adegan ini terlalu menakutkan. Seluruh langit adalah lautan petir, dan dengan cepat menyelimuti Lin Xuan. Meneguk. Banyak orang menelan air liur mereka. Serangan semacam ini sangat menakutkan. Bahkan yang terhormat tingkat ketiga akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Lin Xuan juga merasakan bahayanya. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat memegang pedang lonestar dengan kedua tangannya dan menampilkan jiwa pedang naga besar secara ekstrim. Pedang petir Gail, tiga jurus menakut-nakuti hantu dan dewa. Pedang Ki, setebal gunung dan sekuat dewa pedang, dengan cepat ditebas. Ledakan. Kehampaan bergetar, dan lautan petir yang tak berujung bergoyang sebelum dibelah tanpa ampun. Adegan itu sangat menakutkan. Seolah-olah malam yang gelap telah dirobek paksa oleh sepasang tangan besar. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan langit kembali jernih. Seluruh cincin kehidupan dan kematian bergetar. Jika bukan karena bahan khusus, itu pasti sudah lama hancur. Menetes. Menetes. Ada genangan darah menetes di depan, tapi sosok Yan King Feng telah menghilang. Meneguk. Banyak orang menelan ludah mereka dengan susah payah, tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Pedang lain. Hanya dengan satu pedang, Yan King Feng sudah mati. Sepanjang keseluruhan proses, Lin Xuan hanya menyerang dua kali. Namun, dua serangan ini telah merenggut nyawa Yan King Feng. Serangan pertama telah memotong lengan kanan Yan King Feng, secara langsung menghancurkan semua keyakinan Yan King Feng. Serangan kedua langsung membunuh Yan King Feng. Keseluruhan prosesnya sangat singkat, dan memakan waktu kurang dari setengah jam. Tidak, ini tidak mungkin nyata. Iblis, iblis. Di bawah, Yan King yang berteriak ngeri, dan tubuhnya gemetar. Saat berikutnya, dia berbalik dan melarikan diri. Yan King Feng sudah mati, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Lin Xuan. Seniman bela diri dari asosiasi Daoling juga dengan cepat mundur, menghilang ke dalam kerumunan. Semua orang tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, asosiasi Daoling tidak ada lagi. Berdengung. Di cincin hidup dan mati, persona spesialnya menghilang. Seluruh cincin dengan cepat memudar, dan ia tertidur lelap lagi. Saudara Xuan. Saudara Xuan. Orang-orang di pavilion pedang naga berteriak dengan gila. Mereka terlalu bersemangat. Kekuatan Lin Xuan telah mengejutkan dewa baru mereka. Ini adalah bos mereka. Bos pavilion pedang naga. Pada saat ini, orang-orang di pavilion pedang naga sangat bersemangat. Mereka menyadari bahwa bergabung dengan pavilion pedang naga adalah pilihan terbaik. 849. Berita bahwa Lin Xuan telah mengalahkan Yan Qingfeng menyebar seperti api ke seluruh Universitas Shenmu. Semua orang tahu bahwa murid baru ini terlalu luar biasa. Dia telah naik ke tampuk kekuasaan dan pasti akan menjadi salah satu petarung terbaik di kampus di masa depan. Lin Xuan telah mengalahkan Yan Qingfeng dan menduduki peringkat ke-30 di papan peringkat penguasa mistik. Kecepatan kemajuan ini sangat menakutkan. Ini mungkin jarang terjadi di Shenmue Chol Lege selama 100 tahun terakhir. Cermin penguasa mistiknya telah berevolusi lagi, dan disertai dengan ki spiritual yang kaya. Ki spiritualnya terlalu kaya. Dengan cermin penguasa mistik, dia tidak perlu lagi pergi ke menara spiritual tingkat menengah. Oleh karena itu, dia mengasingkan diri setelah kembali untuk merasakan manfaat cermin penguasa mistik. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Namun, pada hari ini, Lin Xuan kedatangan tamu di halaman rumahnya. Itu adalah gadis yang lembut dan imut dengan mata besar dan rambut hitam panjang. Dia tampak seperti peri kecil. Gadis muda ini mengenakan gaun panjang berwarna biru dan putih. Ada bunga es yang dilukis di ujung lengan bajunya. Seolah-olah itu nyata, dan memancarkan sedikit rasa dingin. Anda. Lin Xuan tercengang saat melihat gadis itu. Dia tidak mengenalnya, tapi dia pernah melihat simbol di pakaiannya sebelumnya. Dua hari yang lalu, saat dia sedang menjalani deat match, ada sekelompok orang yang mengenakan pakaian yang sama di dekat arena. Saya Suemen, kata gadis itu lembut. Saya dari pavilion es dan salju di lembaga belajar mandiri. Pavilion es dan salju. Lin Xuan sedikit mengangguk. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa orang yang memimpin pavilion es dan salju hari itu adalah seorang gadis dengan rambut perak panjang. Dia sangat kuat dan bahkan lebih kuat dari Yan Qing Feng. Mengapa kamu mencariku? Bukan aku yang mencarimu. Adikku yang mencarimu. Ikutlah denganku. Adikmu. Lin Xuan bingung. Eh iya, kamu bodoh sekali. Adikku adalah pemilik pavilion es dan salju. Peri es. Dia juga putri salju yang kalian panggil. Peri es. Kenapa dia mencariku? Lin Xuan bahkan lebih bingung. Mereka tidak mengenal satu sama lain. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Gadis itu cemberut. Kataku, kamu sudah besar. Jangan bilang kamu tidak berani pergi. Kenapa aku tidak berani? Lin Xuan tersenyum. Memimpin. Dengan sangat cepat, di bawah pimpinan Sherman, mereka berdua meninggalkan area mahasiswa baru dan menuju ke timur Universitas Shenmu. Setelah terbang selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Su E-min akhirnya berhenti. Di depannya ada sebuah lembah yang tertutup salju dan es. Bahkan ada kepingan salju yang berjatuhan dari langit. Aneh sekali. Lin Xuan terkejut. Dia tidak menyangka akan ada tempat aneh di akademi. Sebenarnya ini normal. Perguruan tinggi Shenmu sangat besar, jauh lebih besar dari apa yang dia ketahui. Ada berbagai macam bentang alam, gunung, sungai, danau, dan lainnya. Lembah bersalju tidaklah banyak. Berjalan ke lembah, Lin Xuan menemukan ada beberapa pavilion biru di dalamnya, mungkin tempat tinggal orang-orang ini. Tak jauh dari sisi kiri pendopo, terdapat hutan bambu berwarna biru. Setiap bambu sangat jernih, seolah terbuat dari es dan salju. Ini adalah frost bambu, dan mengandung kekuatan es yang kuat. Bagi seniman bela diri yang mengolah atribut es, itu adalah item budidaya tambahan yang sangat bagus. Pada saat ini, di depan hutan frost bambu, ada sosok putih menatap Lin Xuan dengan wajah tanpa ekspresi. Dingin sekali. Merasakan tatapan itu, Lin Xuan terkejut. Dinginnya tatapan pihak lain membuatnya merasa tidak nyaman. Sister Ice Fairy, aku sudah membawanya. Suemen tersenyum tipis melihat sosok cantik berbaju putih. Mem, Ice Fairy mengangguk sedikit, lalu menatap Lin Xuan lagi. Lin Xuan juga melihat ke pihak lain. Mengesampingkan rasa dinginnya, peri es jelas merupakan keindahan yang menakjubkan. Wajah cantik dan sosok menawannya dibalut gaun putih, dan lekuk tubuhnya yang memikat terlihat samar-samar. Meski wajahnya yang lembut tanpa ekspresi, tidak sulit membayangkan jika wajah itu tersenyum, itu akan membuat segala sesuatu di dunia menjadi pucat jika dibandingkan. Yang lebih aneh lagi adalah dia memiliki rambut berwarna perak, yang menambah sentuhan misteri pada kecantikannya yang sudah menakjubkan. Salam, kakak peri es, kata Lin Xuan. Tidak peduli apapun, pihak lain adalah senior, dan dia masih harus menunjukkan rasa hormat. Adik Lin, kamu terlalu sopan, kata peri es dengan tenang. Saya mengundang Anda ke sini karena saya memiliki misi untuk Anda ikuti. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Misi, misi apa? Lin Xuan terkejut. Misi yang diterima gadis salju jelas tidak biasa. Misi bintang 4. Misi bintang 4. Lin Xuan terkejut. Matanya menyipit, lalu dia berkata, hanya senior yang bisa menerima misi bintang 4. Saya hanya mahasiswa baru, saya rasa saya tidak memiliki kualifikasi. Sehubungan dengan aturan Akademi Bela Diri Abadi, Lin Xuan sudah membiasakan diri dengan aturan tersebut. Di Senmucol Legge, sejumlah besar misi dikeluarkan hampir setiap hari. Misi-misi ini dibagi menjadi misi bintang 1 hingga bintang 5 sesuai dengan tingkat kesulitannya. Biasanya, mahasiswa baru hanya bisa menerima misi bintang 3 pertama di awal. Tampaknya tidak masuk akal, tapi ini adalah peraturan yang dibuat oleh perguruan tinggi setelah mempertimbangkan dengan cermat untuk melindungi keselamatan mahasiswa baru. Penting untuk dicatat bahwa misi bintang 3 sudah sangat sulit. Pada dasarnya, seseorang setidaknya harus menjadi yang mulia untuk menyelesaikannya. Di antara mahasiswa baru, hanya beberapa pejuang jenius yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan misi tersebut. Sebagian besar mahasiswa baru lainnya hanya dapat menerima misi bintang 1 atau 2 paling banyak. Mereka hanya dapat menerima misi tingkat yang lebih tinggi setelah mereka tinggal di perguruan tinggi selama satu tahun dan menjadi senior. Lin Xuan telah lama menerima misi bintang 3, tetapi dia tidak dapat menerima misi bintang 4 karena dia adalah mahasiswa baru. Sekarang, pihak lain mengundangnya untuk berpartisipasi dalam misi bintang 4. Kamu tidak perlu khawatir tentang kualifikasi. Karena aku mengundangmu ke sini, aku dapat membantumu menyelesaikannya, kata Ice Ferry dengan tenang. Bing Ling berkata dengan lemah. Dia selalu memasang ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya, seolah-olah tidak ada yang bisa membuatnya terpengaruh. Tapi kenapa kamu mengundangku? Lin Xuan bertanya lagi, seharusnya ada banyak prajurit yang dapat berpartisipasi dalam misi bintang 4 di Shen Mucho Lege, kan? Dan seharusnya banyak yang lebih kuat dariku, kan? Kenapa kamu memilihku? Karena kekuatan, Pri S berkata dengan lugas, aku melihat pertandinganmu dengan Yan King Feng beberapa hari yang lalu. Kekuatanmu sangat kuat, melebihi ekspektasi semua orang. Terutama pukulan mematikanmu, aku sangat mengaguminya. Itu sebabnya aku mengundangmu untuk berpartisipasi. Tapi ada satu hal yang harus kujelaskan. Aku tidak mengundangmu sendirian. Misi bintang 4 ini adalah misi tim dengan total 5 orang. Selain kamu, aku juga mengundang 3 orang lainnya. Terlebih lagi, hadiah untuk misi ini sangat besar. Jika Anda berhasil menyelesaikannya, Anda bisa mendapatkan 1 juta poin nilai spiritual sebagai hadiahnya. 1 juta Lin Suan kaget dan tersentak Kita harus tahu bahwa seni bela diri peringkat bumi hanya memiliki 300 ribu poin nilai spiritual. 1 juta bisa ditukar dengan 3 setengah seni bela diri peringkat bumi. Jika dia bisa menyelesaikan misi seperti itu 4 atau 5 kali, dia bisa menukarnya dengan seni bela diri peringkat bumi yang lengkap. Tidak ada yang bisa menahan godaan ini. 850 Melihat ekspresi kaget Lin Suan, Bingling berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu terlalu banyak berpikir. Apakah menurutmu misi bintang 4 itu seperti kubis? Apalagi, tanpa status dan kualifikasi tertentu, sangat sulit menerima misi bintang 4. Adapun 1 juta batu spiritual, sebenarnya tidak banyak. Jika Anda dapat menerima misi bintang 5, hadiahnya akan sangat menakutkan. Aku dengar misi bintang 5 akan memberimu setidaknya 5 juta poin nilai spiritual. 5 juta. Lin Suan terkejut. Menyelesaikan misi seperti ini sekali bisa langsung ditukar dengan seni bela diri tingkat bumi. Namun, dia tahu bahwa misi bintang 5 bahkan lebih sulit. Bingling berkata, meskipun imbalan dari misi bintang 5 sangat menggiurkan, hanya satu orang yang mampu menyelesaikannya selama bertahun-tahun. Satu orang. Siapa itu? Lin Suan sangat penasaran. Dugu Aotian. Kali ini, akhirnya terjadi perubahan pada ekspresi Bingling. Itu adalah tampilan yang sangat bermartabat. Kami memilikinya di Aotia. Murid Lin Suan mengerut. Dia pernah melihat nama ini sebelumnya karena nama ini menduduki peringkat pertama di papan peringkat penguasa misterius. Baiklah, jangan membicarakan hal lain. Mari kita bicarakan misi ini. Bingling berkata dengan acuh tak acuh. Misi yang saya terima agak istimewa. Ini misi berburu harta karun, mirip dengan gua harta karun kuno. Biasanya di dalamnya akan ada seni bela diri, harta karun, pil, dan sebagainya. Kita hanya perlu menyerahkan 30% dari barang yang kita peroleh ke akademi. Sisanya milik kita. Misi berburu harta karun semacam ini sangat populer karena selain mendapatkan poin nilai spiritual dalam jumlah besar, kamu juga bisa mendapatkan beberapa harta karun kuno. Dapat dikatakan bahwa ini adalah misi yang ingin diselesaikan oleh setiap murid akademi. Ada hal yang bagus. Lin Suan sedikit tergoda. Terlebih lagi, dia tidak bisa menolak hadiah 1 juta poin nilai spiritual. Lagi pula, dia telah berjanji pada naga merah bahwa dia akan membantunya mendapatkan darah naga itu. Harga darah naga itu sangat mahal, bahkan lebih mahal dari seni bela diri tingkat bumi. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan bagus untuk Lin Suan. Baiklah, aku setuju. Lin Suan menganggup dengan sungguh-sungguh. Aku ingin tahu siapa lagi yang ada di sana. Dia telah mendengar bahwa ini adalah misi tim, jadi dia ingin bertanya kepada prajurit lainnya. Sister Bingling sudah memilih. Sueman berkata dengan manis dari samping. Selain kamu, ada juga Ye Yan, yang menduduki peringkat ke-25 di papan peringkat penguasa mistik, dan Yang Lin, yang berada di peringkat ke-36. Yang terakhir adalah mahasiswa baru sepertimu. Namanya Dongfang Red Phoenix. Kamu harus mengenalnya. Phoenix Timur. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka selain dia, akan ada siswa baru yang bergabung dengan tim. Tapi kenapa bukan Murong King Cheng? Dari segi kekuatan, Murong King Cheng mungkin lebih kuat. Seolah merasakan kebingungan Lin Suan, Roes menjelaskan, jiwa bela diri Phoenix Timur sedikit istimewa, jadi saya memilihnya. Jadi begitu, Lin Suan menganggup. Jika tidak ada yang lain, kami akan berangkat dalam tiga hari. Jika waktunya tiba, Anda bisa datang ke lembah Roes dan kita akan berangkat bersama. Baiklah. Lin Suan menganggup. Saat dia hendak pergi, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari belakangnya. Sesosok datang ke lembah Roes dengan kecepatan kilat. Itu adalah seorang pemuda yang tampak liar. Dia mengenakan jubah binatang dan rambutnya berantakan. Matanya sangat tajam, seperti binatang iblis. Pemuda itu mendarat dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Lin Suan, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Pupil matanya mengerut, dan ekspresi gugup serta ketakutan muncul di wajahnya. Pada saat ini, Lin Suan juga melihat orang itu. Namun, sudut mulutnya membentuk senyuman lucu. Pemuda berpenampilan liar itu tidak lain adalah Lone Wolf, yang dikirim terbang beberapa hari yang lalu. Lin Suan tidak menyangka akan bertemu dengannya di lembah Roes. Melihat senyuman di wajah Lin Suan, Lone Wolf mendengus dingin saat kilatan dingin muncul di matanya. Namun, dia dengan cepat menahan diri dan berbalik untuk berbicara dengan Roes. Icicelferi, aku ingin tahu apakah kamu sudah mempertimbangkan masalah yang aku sebutkan sebelumnya. Mata Lone Wolf bersinar dengan cahaya aneh. Dia sangat menantikannya. Ice Spirit berkata dengan tenang, orang terakhir telah dipilih. Itu Lin Suan. Sedangkan untukmu, kita bisa bekerja sama di masa depan jika ada kesempatan. Apa, Lin Suan? Wajah Lone Wolf menjadi gelap dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia menoleh dan menatap Lin Suan dengan ganas. Dia mengepalkan tangannya dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka bahwa orang terakhir untuk misi berburu harta karun adalah Lin Suan. Dia tidak bisa menerimanya. Misi berburu harta karun sangat populer. Namun, dia hanya bisa menyerah karena dia tidak bisa mengalahkan Ice Spirit atau Lin Suan. Kalau begitu, lupakan saja. Kita bisa bekerja sama di masa depan. Lone Wolf menangkupkan tinjunya dan meninggalkan lembah Roes dalam sekejap. 5.000 meter dari lembah Roes, ada beberapa sosok yang sepertinya sedang menunggu sesuatu. Dia keluar. Sangat cepat. Mereka mengangkat kepala dan memandang ke langit. Bagaimana, apakah kamu berhasil melihat Lone Wolf? Salah satu dari mereka bertanya. Tidak, orang terakhir telah diculik. Wajah gulau muram dan suaranya dingin. Siapa yang berani merebut nama bos? Mungkinkah itu salah satu dari 20 teratas? Tidak, ini Lin Suan. Lone Wolf mengertakan gigi dan berkata. Matanya penuh dengan niat membunuh dan kebencian. Mendengar ini, yang lain pun kaget. Ketakutan muncul di wajah mereka. Mereka dengan jelas mengingat pertarungan hidup dan mati sebelumnya. Lin Suan memegang Lone Star Sword dan langsung membunuh Yan King Feng. Kebanyakan orang percaya bahwa kemenangan Lin Suan adalah karena artefak setengah bumi miliknya. Namun, senjata juga merupakan bagian dari kekuatan seorang seniman bela diri. Selama Lone Star Sword bersama Lin Suan, tidak ada yang berani menyentuhnya. Sial, aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Lone Wolf meraung. Matanya merah seperti binatang gila. Bos, aku punya ide. Kita pasti bisa membuat Lin Suan mati di luar. Ide apa? Cepat, Lone Wolf bertanya. Mari kita beritahu keluarga Yan bahwa Lin Suan ada di luar. Dengan kemarahan keluarga Yan, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya di perguruan tinggi. Namun, begitu dia keluar dari perguruan tinggi, dengan kekuatan keluarga Yan, akan mudah bagi mereka untuk membunuhnya. Bahkan jika dia memiliki Lone Star Sword, dia tidak akan bisa melawan. Ide bagus. Ayo lakukan itu. Lone Wolf mencibir. Lin Suan, kamu berani memprovokasiku. Aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Beberapa dari mereka bergerak dan menghilang seperti kilat. Tiga hari kemudian, Lin Suan meninggalkan halaman dan menuju ke lembah roh es. Segera, dia tiba di lembah roh es lagi. Kali ini, selain Ichi Chil, ada beberapa sosok lagi di lembah. Salah satunya berwarna merah, seolah-olah api sedang menari. Itu sangat menarik perhatian di dunia yang sedingin es ini. Lin Suan tahu sosok merah ini. Itu adalah Dongfang Phoenix, yang merupakan mahasiswa baru seperti dia. Lin Suan mengangguk sedikit dan menyapa Ichi Chil Ferry dan Dongfang Phoenix. Lalu, dia melihat kedua lainnya.